Intro Hai teman-teman, kami toko Perkenalkan nama saya Finesa Hwa Saya dari KASOVAN SD S.A.N.A. Nah, hari ini Finesa akan membacakan cerita yang berjudul Nyabai Sang Pemintal Penulisnya adalah Wikan Satriati Dan ilustraturnya adalah Ilman Fahmi Nah, kita simak ya ceritanya Nyabai Sang Pemintal Penulisnya adalah Wikan Satriati Dan ilustraturnya adalah Ilman Fahmi Nyabai, kami pergi dulu Jangan lupa pergi pintu Jangan lupa kunciin jendela Ya Oh ini Nyabai, jangan lupa pesan kami ya Ketika kedua kakak Nyabai pergi Tampak sosok Raksasa sedang menyitai rumah Nyabai Raksasa mendekati rumah Nyabai Ia mencoba masuk Tetapi tidak kuat Raksasa melihat Nyabai dan memikirkan cara lain untuk masuk Tangan Raksasa berhasil masuk Lewat pintu yang tidak terkunci Nyabai tidak menyadarinya Nyabai sangat terkejut ketika Raksasa berhasil menangkapnya Nyabai mencari akal untuk menyelamatkan diri Dengan menggapai benangnya Nyabai menyesal Lupa mengungkip pintu dan jendela rumahnya Raksasa membawanya pergi entah kemana Nyabai, Nyabai Kedua kakak Nyabai pun tiba di gue yang sangat besar Oh tidak, Nyabai dikurung Bagaimana cara menyelamatkannya? Duh Raksasa terbangun Mereka pun bersembunyi Tuh ada kunci di pinggir Raksasa Mereka mengikat Raksasa dengan benang Salah satu dari mereka membuka pintu untuk menyelamatkan Nyabai Raksasa terbangun dan mencoba bergiru Namun dia terjatuh Raksasa terbangun dan mencoba bergiru Yuh, tapi kita mengalami semua ini karena kau tidak mendengarkan pesan kami Pesan moral dari cerita ini adalah Kita tidak boleh mengambilkan pesan yang diberikan orang lain kepada kita Terima kasih ya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!